UMG Season 262 Putra Suci Tiba Di jalan yang panjang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan perlahan. Orang bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah biru yang berjalan di depan sangat angkuh. Tiba-tiba, jimat muncul dari udara tipis. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk meraih, meraih jimat di tangannya. Menelusuri seluruh isi jimat, alis lelaki tua itu menyatu dengan erat. Pemuda itu berkata acuh tak acuh, kenapa? Kalah lagi. Orang tua itu sedikit menganggup dan berkata, ini sudah pertandingan ke-17. Bahkan Mulian Xing dari Kianyao Great Nation dari Sangyu Heavenly Sek dikalahkan di tangan Ye Yuan. Dia adalah eksistensi yang bertarung denganmu untuk posisi putra suci saat itu. Pria muda itu berkata dengan jijik, huh, apa yang dihitung Mulian Xing? Apa yang kamu bicarakan hanyalah sesuatu saat itu. Sekarang, dia bahkan tidak layak membawa sepatuku. Orang tua itu berkata, benar. Tuan putra suci adalah kandidat untuk ketua aliansi berikutnya. Bagaimana kamu bisa menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan Mulian Xing? Hanya saja Ye Yuan ini tidak bisa diremehkan. Menyebut Ye Yuan, pemuda itu juga menghina saat dia berkata, jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, kepala aliansi tidak akan mengirim putra suci ini juga. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan dia, dia masih tidak layak disebut di depan aliansi pilku. Biarkan dia sombong selama beberapa hari dulu. Setelah putra suci ini menggiling semangatnya, para ascender yang hina itu akan tahu siapa penguasa sejati benua Rainclear. Tiga bulan telah berlalu sejak Ye Yuan menyebabkan gangguan di pilfer dan establishment. Dalam tiga bulan ini, Ye Yuan menantang tujuh belas benteng aliansi pil berturut-turut dan secara berurutan mengalahkan tujuh belas ahli jalur alkimia aliansi pil. Lima sekte besar surgawi berada dalam kegemparan besar. Terutama Mulian Xing dari Qian Yao Great Nation, dia memurnikan pil emas kelas sembilan menengah, tapi dia masih ditekan oleh Ye Yuan. Awalnya, ketika Ye Yuan membuang nama pil pavilion di Firepiece Great Nation, semua orang masih acuh tak acuh terhadapnya. Tapi sekarang, nama pavilion pil sudah bergema di seluruh wilayah lima cahaya surgawi. Berbagai faksi utama mengirim murid dengan bakat ke pavilion pil Marsial Sekur Sekte Surgawi satu demi satu untuk mengolah alkimia dao. Lima sekte surgawi besar lima wilayah surgawi cahaya hampir semuanya naik. Mereka yang mampu menjadi alkemis surgawi bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, ketergantungan lima sekte besar surgawi pada pil alliance sangat penting. Dengan aliansi pil melakukan boykot terhadap sekte surgawi aman bela diri, empat sekte lainnya secara alami memiliki perasaan rubah berduka atas kematian kelinci. Coba platform garis bawah novelringan.com garis bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Tetapi semakin banyak, semakin mereka tidak berani menyinggung pil alliance. Namun, penampilan pavilion pil benar-benar mengubah situasi ini. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan pavilion pil tidak kalah dengan aliansi pil. Itu bahkan lebih kuat. Setidaknya, sampai sekarang, tidak ada seorang pun di pil alliance yang bisa memenangkannya. Sehubungan dengan efek sensasional semacam ini, secara alami tidak mungkin bagi aliansi pil untuk mengundurkan diri sampai mati. Oleh karena itu, mereka mengirim Chang Yong Ning yang merupakan pemuda berjubah biru ini. Dia adalah putra suci aliansi pil dan juga pembangkit tenaga listrik jalur alkimia terkuat dari generasi junior. Aliansi pil selalu misterius. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pil alliance itu. Dan pil alliance mengirim Chang Yong Ning kali ini. Pertama, itu untuk menjatuhkan Ye Yuan. Sementara kedua, untuk menunjukkan kekuatan mereka. Orang tua itu menganggup dan berkata, Itu tentu saja. Tidak peduli seberapa mengerikan anak ini, dia secara alami terlalu lemah untuk menghadapi kompetisi di depan putra suci. Aliansi pil kita selalu rendah hati. Ini juga saatnya untuk biarkan Ryan Clear Kontinen mengetahui kekuatan pil alliance kita. Chang Yong Ning tersenyum sedikit dan berkata, Di mana itu sekarang? Orang tua itu berkata, Clue dark great nation. Chang Yong Ning menganggupkan kepalanya dan berkata, Men, sudah tidak jauh dari sini. Ayo pergi. Di Cloud Leisure Establishment, Kan Feihong cemas seperti semut di wajan panas. Dia mondar-mandir, Keringat dingin sudah mengucur deras di dahinya. Di sampingnya, Pendirian Lord Sun Tzu juga terlihat serius. Apakah belum ada kabar dari Tuan Putra Suci? Bahwa Ye Yuan telah memasuki kota. Apa yang harus kita lakukan? Kan Feihong berkata dengan cemas. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Kekalahan Mulian Xing dari Kian Yao Great Nation benar-benar menghancurkan fantasi Kan Feihong. Dia tahu bahwa Mulian Xing adalah eksistensi yang setara dengan Putra Suci. Meskipun dia dikalahkan pada akhirnya, kekuatannya tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Namun, bahkan keberadaan seperti itu dikalahkan di tangan Ye Yuan, bagaimana dia bisa menjadi pasangan. Sun Tzu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana keberadaan Putra Suci dapat kita ketahui. Namun, kurasa dia seharusnya tidak terlalu jauh lagi, Kan. Mungkin dia sudah dalam perjalanan ke Cloud Leisure Establishment. Setelah semua, bahkan Mulian Xing telah dikalahkan. Jika Tuan Putra Suci masih tidak muncul, wajah alian sipil kita tidak akan memiliki tempat untuk diletakkan. Kan Feihong berkata dengan marah, pada saat Tuan Putra Suci datang, bunganya akan menguning. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras datang dari luar. Tidak perlu menebak, pasti Ye Yuan telah tiba. Setiap kali mereka mencapai suatu tempat, Luo Yun Xing akan langsung meruntuhkan papan nama itu, tanpa kecuali. Setidaknya sampai saat ini, tidak ada seorang pun di PIL Alliance yang bisa memenangkan kembali wajah ini. Mulian Xing juga sangat mendominasi saat itu. Tapi dia menderita kekalahan telak dan merasa malu dan kesal. Ekspresikan Feihong berubah dan dia berkata, Sialan, bocah itu ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Dan bertarung, kita pasti akan kalah. Tidak berkelahi, itu memalukan. Aduh. Melihatkan Feihong menghela nafas berat, Sun Tzu juga terlihat tak berdaya. Dia memahami Kan Feihong dengan sangat baik. Kan Feihong awalnya tidak seperti ini. Sebelum Ye Yuan menantang Mulian Xing, dia bahkan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia pasti akan menghentikan jejak kemenangan berkelanjutan Ye Yuan. Tapi sekarang, dia tidak berani mengatakannya lagi. Sun Tzu menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa, pergi dulu. Bahkan jika aliansi pil kita kalah, kita juga tidak bisa menjadi kura-kura pengecut. Kan Feihong memiliki wajah pahit dan menganggupkan kepalanya. Cobalah platform novelringan.com garis bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Di luar Cloud Leisure Establishment, sudah mendidih dengan kegembiraan. Marsial Sekur Sekte Surgawi menghasilkan ahli jalur alkimia yang mengalahkan pil alliance ke tanah. Masalah ini sudah lama menyebar ke seluruh Clue Dark Grid Nation. Orang-orang sudah lama mendengar nama besar Ye Yuan. Setelah melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Heh, aku bahkan mengira itu membual sebelumnya. Melihatnya sekarang, rumor itu benar. Master Kan Feihong dari Cloud Leisure Establishment sebenarnya takut sampai dia tidak berani keluar. Ye Yuan ini benar-benar terlalu tangguh, membentengi roh kita para Aschenders. Setiap hari mereka berbicara tentang bagaimana orang-orang pil alliance begitu tangguh. Melihatnya sekarang, itu juga tidak lebih dari ini. Melihat pintu depan Cloud Leisure Establishment tertutup rapat dan tidak ada yang berani keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu juga tidak mengherankan bahwa orang-orang ini berseru kaget. Tidak dapat disangkal bahwa pembangkit tenaga listrik aliansi pil yang ditantang Ye Yuan, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang menguasai wilayah yang jauh dan dekat. Kekuatan jalur alkimia orang-orang ini bahkan lebih kuat daripada pengikut berbagai sekte surgawi utama. Namun, Ye Yuan bisa memenangkan 17 pertandingan berturut-turut. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan kekuatannya. Berderak. Pintu depan Cloud Leisure Establishment akhirnya dibuka, memperlihatkan sosokkan Fei Hong dan Sun Tzu. Ekspresikan Fei Hong sedikit gelap dan dia berkata kepada Ye Yuan, Pang, jangan sombong. Aliansi Pilku telah mengirim putra Su Chi Lord. Begitu dia tiba, kamu akan mendapatkannya. Ye Yuan memandangkan Fei Hong dan berkata dengan senyum tipis, Mengapa? Aliansi Pil Anda semua menjadi pengecut dan bahkan tidak berani menerima tantangan lagi. Melihatkan Fei Hong mengancam dengan cara tetapi penampilannya gemetar, semua orang terkejut. Orang yang berasal dari sekte surgawi aman bela diri ini benar-benar terlalu kuat. Untuk benar-benar menakut-nakutikan Fei Hong sampai dia tidak berani bergerak. Orang harus tahu, kekuatan jalur alkimia kan Fei Hong sangat kuat. Delates Garis Bawah Episodes ada di situs web garisbawahdenovelringan.com Bisa dilihat betapa hebatnya pencegah kemenangan berturut-turut Ye Yuan sebelumnya. Ekspresi kan Fei Hong sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, aku mengaku kalah. Tapi jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan. Ketika putra Su Chi datang, kamu akan malu. Bab 2622 Kelas Sejati Paman Wen. Ya. Di kerumunan, bayangan Tin Ju bergemuruh. Kan Fei Hong langsung diledakan menjadi pasta daging. Di sampingnya, ekspresi Sun Su tiba-tiba berubah, tidak mengerti mengapa. Semua orang melihat ke samping. Mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda di tengah kerumunan. Pria muda itu berjalan keluar perlahan dan berkata dengan dengusan dingin, menyerah tanpa melawan, mempermalukan wajah Pil Alliance, kamu pantas mati. El Lord Holy Sun. Sun Su dari Cloud Leisure Establishment memberi hormat kepada Lord Holy Sun. Ekspresi Sun Su sedikit berubah, sudah menebak identitas Chang Yong Ning. Selain Ye Yuan, Luo Yun Xing juga terlihat serius saat dia berkata, kekuatan lelaki tua itu cukup kuat. Dia adalah ahli surga berdaulat giyok. Ye Yuan sedikit mengangguk, tidak memperhatikannya. Karena itu adalah kompetisi alkimia, dia tidak takut bahwa Pil Alliance akan menimbulkan masalah. Sementara membunuh orang itu mudah, ingin memulihkan reputasi itu sulit. Ingin memenangkan kembali muka, Pil Alliance harus bersaing dalam alkimia dengan jujur dengannya. Chang Yong Ning bahkan tidak memandang Sun Su, tetapi dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan jijik, cahaya kunang-kunang juga berani bersaing untuk kemuliaan dengan bulan yang cerah. Nak, kamu berani memprovokasi aliansi Pilku, kan? Tahu akibatnya. Saat Chang Yong Ning naik ke panggung, dia memberi orang pencegahan yang kuat. Aura memandang rendah segala sesuatu membuat orang melirik sekilas. Ye Yuan tampak seperti semut di matanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, memprovokasi aliansi Pil. Huhu, apakah Anda ingin menghadapi atau tidak? Aliansi Pil Anda memboykot sekte surgawi aman bela diri saya dan memaksa saudara Luo untuk mematahkan pedangnya dan menundukkan kepalanya, dan memaksa murid saya untuk menjadi tungku. Tapi sekarang, kamu ingin membuat tuduhan balasan palsu, apakah Pil Alliance kamu lahir di bawah tahun anjing? Alis Chang Yong Ning berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, betapa berlidah silet dan fasi, nak, kesombongan perlu didukung menggunakan kekuatan. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi bahan tertawaan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan memenangkan beberapa sampah, kamu memiliki kualifikasi untuk menantang Pil Alliance? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu dikaitkan dengan sampah ini, bukankah itu membuatmu menjadi sampah juga? Jadi Pil Alliance kamu adalah tumpukan sampah. Hahaha, kata-kata Ye Yuan langsung mengundang tawa. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Wajah Chang Yong Ning jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Pang, kamu sangat sombong. Karena kamu sangat sombong, apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu atau tidak? Apa yang tidak? Tidak mungkin, Ye Yuan berbicara di tengah jalan dan diinterupsi oleh Luo Yun Xing. Keberadaan Ye Yuan adalah harapan masa depan Marsial Sekur Sekte Surgawi, tidak boleh ada kecelakaan. Putra Suci ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa melihat Ye Yuan mengambil risiko tanpa perasaan. Bukannya dia tidak percaya diri pada Ye Yuan, tapi dia tidak ingin Ye Yuan mengambil risiko. Chang Yong Ning tertawa mengejek dan berkata, jika kamu tidak berani, berlutut dan akui kesalahan. Kaka Luo, tenanglah. Kamu tidak berpikir bahwa aku bahkan tidak akan bisa memenangkan sampah, kan? Ye Yuan melirik Luo Yun Xing dan berkata dengan senyum tipis. Alis Luo Yun Xing sedikit berkerut, tapi dia masih tidak nyaman. Pemuda ini dijaga oleh pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Dia jelas bukan orang biasa di Pill Alliance. Dengan Pill Alliance mengirimnya ke sini, mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ye Yuan memandang Chang Yong Ning dan berkata, aku berani bertaruh denganmu. Chang Yong Ning tersenyum dan berkata, oke, kamu dan aku membuat kutukan dewa asal. Yang kalah akan mati karena serangan dewa asal. Ye Yuan berkata dengan dingin, terserah kamu. Luo Yun Xing masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan berkata, saudara Lou, menyusut kembali ke sini, itu akan menyanyiakan semua upaya sebelumnya. Anda tidak akan berpikir bahwa Pill Alliance benar-benar hanya memiliki sampah semacam ini, kan? Kekuatan mereka lebih kuat dari yang kita bayangkan. Selanjutnya, hanya dengan mengalahkan Putra Suci, itu dapat menunjukkan kekuatan pavilion Pill bahkan lebih. Kenyataannya, Ye Yuan sudah lama merasakannya. Pill Alliance adalah organisasi yang sangat kuat. Alkemis surgawi mereka telah memperoleh pengetahuan tentang esensi alkimia dao. Faktanya, itu mencapai efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda seperti jalur alkimianya. Lawan yang Ye Yuan kalahkan di sepanjang jalan, keterampilan dasar mereka semua sangat solid dan kekuatan mereka sangat tangguh. Dan ini masih hanya para alkemis surgawi yang berjaga di luar. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Lalu seberapa kuatkah para alkemis surgawi internal Pill Alliance? Dengan Ye Yuan berjuang sejauh ini, itu untuk memaksa keluar kekuatan sebenarnya dari Pill Alliance. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat kekuatan lawan yang sebenarnya, maka perang ini juga tidak perlu dilakukan lagi. Karena pemuda di depannya ini mampu menjadi putra suci, kekuatannya secara alami luar biasa. Setidaknya, itu pasti akan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ekspresi Luo Yunxing berkedip tak tentu dan dia hanya bisa berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Ye Yuan sedikit mengangguk, berbalik, dan membuat kutukan dewa asal dengan Chang Yongning. Tetapi setelah menandatanganinya, Chang Yongning tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, tunggu untuk menderita kutukan dewa asal dan mati. Kamu mungkin bahkan belum mengetahui nilai Pill Surgawi, kan? Dunia hanya tahu bahwa Pill Surgawi dibagi menjadi sembilan kelas, dan penyelesaian besar kelas sembilan adalah batasnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa aliansi Pill saya dapat memperbaiki Pill Surgawi kelas yang lebih tinggi. Di atas kelas sembilan adalah kelas yang sebenarnya. Satu batu menimbulkan seribu riak. Kata-kata Chang Yongning segera menyebabkan respon besar. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada kualitas yang lebih tinggi di atas kelas sembilan. Karena tidak ada yang pernah bisa memperbaikinya. Kelas sembilan sudah menjadi kelas legendaris dalam pikiran mereka, apalagi kelas sejati yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tingkat sebenarnya, kelas apa itu? Karena Putra Suci Alian Sipil berkata demikian, bukankah itu berarti dia bisa memperbaikinya? Ternyata dia menggali lubang untuk Ye Yuan. Setelah keterkejutan, orang-orang juga mengerti satu demi satu alasan mengapa Chang Yongning mempertaruhkan nyawanya dengan Ye Yuan. Dia yakin bahwa Ye Yuan belum pernah mendengar tentang nilai sebenarnya sebelumnya. Secara alami bahkan lebih tidak mungkin untuk memperbaiki nilai yang sebenarnya. Selama Ye Yuan menandatangani kutukan keilahian asal dengannya, maka Ye Yuan akan mati tanpa keraguan. Sungguh pria yang jahat. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Tatapan Luo Yunxing berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, kamu curang. Tanpa sepatah kata pun, pedang panjang Luo Yunxing terhunus dan dia bergegas mendekat. Paman Wen mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Dengan tabrakan, Luo Yunxing benar-benar terkejut sampai dia jatuh kembali. Tapi Paman Wen tidak bergerak sedikit pun. Jade Fesswatsman, memang luar biasa. Memblokir pukulanku dan kamu benar-benar bisa keluar dengan selamat. Paman Wen memuji. Tapi ekspresi Luo Yunxing sangat jelek. Kekuatan orang tua ini sangat kuat, dia tidak cocok. Saudara Luo, bertaruh nyawa adalah sesuatu yang kedua belah pihak ingin lakukan sejak awal. Karena kontrak keilahian asal sudah ditandatangani, mari kita bicarakan setelah bertarung. Terlebih lagi, saya percaya bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dia ingin memperbaiki nilai sebenarnya juga, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Chang Yongning tersenyum dan berkata, itu benar. Memperbaiki nilai sebenarnya bisa datang dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Di Pill Alliance, banyak penatua telah memperbaiki nilai sebenarnya dan mereka hanya bisa mencapainya satu dari sepuluh juga. Tapi kekuatan saya telah melampaui banyak tetua. Ketika saya memperbaiki lima kali, akan ada satu waktu di mana itu dapat mencapai ranah kelas sejati. Jika tidak, menurut Anda bagaimana saya menjadi putra suci? Petik 2. Kelas yang sebenarnya, ini adalah istilah yang asing bagi semua orang. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, apalagi melihatnya. Tapi tanpa ragu, ini jelas merupakan ranah yang tidak terjangkau. Tetua Pill Alliance setidaknya juga alkemis surgawi kelas 4. Alam semacam ini hanya bisa mencapai satu dari sepuluh juga, bisa dilihat seberapa kuat-kekuatan Chang Yong Ning. Sebelum ini, Ye Yuan juga belum pernah mendengar tentang dunia ini sebelumnya. Bahkan slip diok Zong Jian Chou tidak memilikinya. Jelas, Zong Jian Chou belum pernah mencapai ranah ini sebelumnya juga. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam. Latar belakang Pill Alliance ini jauh di luar imajinasi. Orang bisa tahu dari kata-kata Chang Yong Ning bahwa kemungkinan besar, sebagian besar alkemis surgawi kelas 4 aliansi Pill bisa mencapai ranah kelas sejati. Babak 2623 Pertarungan Puncak Setelah keduanya memutuskan formula Pill, Chang Yong Ning berkata dengan tatapan menghina, Putra Suci ini akan membiarkanmu memperluas wawasanmu hari ini. Aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut katak di dasar sumur. Kata-katanya juga membuat orang menyadari aspek yang benar-benar kuat dari aliansi Pill, faksi ini. Pill emas kelas 9 sudah menjadi legenda di dunia luar. Tapi Pill Alliance bisa memperbaiki Pill surgawi kelas sejati yang lebih langka. Perbedaan ini terlalu besar. Apa yang diwakili Chang Yong Ning hanyalah puncak gunung es dari aliansi Pill. Dia hanyalah putra suci. Lalu bagaimana dengan para tetua Pill Alliance? Juga, bagaimana dengan ketua aliansi yang lebih kuat? Tak terbayangkan. Selanjutnya, Pill Alliance praktis memonopoli obat-obatan surgawi dan Pill surgawi benua Rain Clear. Lalu berapa banyak seniman bela diri yang kuat yang telah mereka persiapkan? Memikirkannya seperti ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam meratapi Ye Yuan. Ye Yuan memang jenius yang bangkit seperti komet, tidak ada yang bisa menyangkal ini. Tapi apa yang dia lakukan salah adalah dia seharusnya tidak memprovokasi Pill Alliance. Sekarang, dia berakhir dengan hasil binasa dan Dao menghilang. Tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan akan menang. Ini karena dunia luar belum pernah mendengar tentang nilai sebenarnya sebelumnya. Bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Saat Chang Yong Ning bergerak, ekspresi semua orang berubah. Setiap tindakan dan perilakunya, setiap gerakan dan pendiriannya, membawa akumulasi Dao besar. Tempat dia berdiri, setiap incinya membentuk dunianya sendiri. Dan aura yang memancar dari tubuhnya dengan cepat mempengaruhi Ye Yuan. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pill Alliance? Ketika Putra Suci memurnikan Pill, itu benar-benar berbeda dari alkemis surgawi biasa. Superioritas atau inferioritas relatif dapat dibedakan dalam hampir satu pandangan. Penyempurnaan seperti itu menggabungkan Dao menjadi satu. Satu Pill, satu dunia, itu dipamerkan secara ekstrim di tangan Putra Suci. Sepertinya Ye Yuan benar-benar tidak memiliki harapan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Pertempuran alkimia antara alkemis surgawi, kadang-kadang, superioritas atau inferioritas relatif tidak dapat dibedakan sampai saat kualitasnya diuji. Tetapi begitu Chang Yong Ning bergerak, semua orang memperhatikan perbedaannya. Beberapa orang menyempurnakan Pill dengan intuisi. Beberapa orang menyempurnakan Pill berdasarkan pengalaman. Tetapi beberapa orang mengandalkan kekuatan yang kuat untuk memperbaiki Pill. Sebagian besar alkemis surgawi di dunia ini adalah dua jenis sebelumnya. Dan dua jenis alkemis surgawi pertama, tidak peduli seberapa sensitif intuisi Anda, tidak peduli seberapa berpengalaman Anda, ada juga perasaan merabar-rabar ikan di perairan berlumpur. Itu hanya masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, tetapi tidak memahami mengapa. Tetapi alkemis surgawi jenis ketiga beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan, dengan target yang pasti. Mereka jarang membuat kesalahan saat memurnikan Pill dan kualitasnya sangat tinggi. Alkemis surgawi semacam ini seperti instrumen yang sangat canggih, setiap langkah penyempurnaan Pill dilakukan sesuai dengan rute yang ditentukan. Penyempurnaan seperti itu tidak akan membuat kesalahan sama sekali. Putra Suci jelas termasuk dalam tipe orang ini. Ye Yuan juga merasakan kekuatan Chang Yong Ning. Hanya saja dia tidak peduli. Semakin kuat lawan, semakin bisa mis semangat juangnya. Dia menahan pikirannya dan menangkupkan tinjunya. Diagram Tai Chi tiba-tiba terbentuk. Gelombang akumulasi grid dao meletus dengan kuat. Itu benar-benar mendorong akumulasi grid dao Putra Suci keluar. Chang Yong Ning sudah tidak memiliki gangguan di hatinya. Tetapi dijelajahi oleh kekuatan grid dao ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Tetapi ketika berkompetisi dalam alkimia, dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain juga. Mereka mempertaruhkan nyawa dan tidak bisa membuat lelucon. Oleh karena itu, keduanya memulai pertempuran alkimia yang membuat orang pusing. Saat Ye Yuan bergerak, itu tidak bisa menghindari membangkitkan gelombang keterkejutan. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com Mereka tidak menyangka bahwa apa yang bisa dilakukan Putra Suci, Ye Yuan juga bisa melakukannya. Pertarungan alkimia kedua orang itu sangat cemas. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana hasil akhirnya. Pertempuran alkimia semacam ini tidak memiliki kilatan dan kilatan baja dingin, tetapi orang-orang juga merasakan intensitasnya. Seolah-olah kedua tuan ini sedang bola balik, bertarung dengan sengit tanpa henti. Setelah beberapa jam, kedua orang itu hampir menyelesaikan pemurnian pada saat yang bersamaan. Tatapan Putra Suci berbalik ke arah Ye Yuan, sedikit mengernyit. Keras kepala anak ini agak melebihi imajinasinya. Dia yakin bahwa alkimia daunnya pasti di atas Ye Yuan. Tapi itu hanya karena ranah kultifasinya lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Chang Yong Ning adalah alkemis surgawi kelas 3. Karena itu, dia sangat tidak puas dengan hasil ini. Buka tungkunya, melihat ekspresimu, nilai sebenarnya seharusnya tidak ada harapan, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Wajah Chang Yong Ning menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, Wah, menang, kamu juga tidak harus menjadi nilai sejati. Jika kamu tidak mencapai penyelesaian akhir kelas 9, kamu juga akan kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oh, begitu. Kalau begitu, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Chang Yong Ning berkata dengan suara serius, buka tungku. Esensi surgawi kedua orang itu bergetar, masing-masing membuka tungku mereka. Dua pil obat emas yang mempesona terbang keluar, secara alami menarik gelombang seru. Saat mereka bergerak, itu adalah pil emas kelas 9. Kekuatan dua orang ini benar-benar konyol. Mengabaikan putra suci aliansi pil, menjadi kuat juga diharapkan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak kalah sedikitpun saat menghadapi lawan yang begitu kuat. Chang Yong Ning mencibir dan berkata, Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri terlalu dini. Bahkan jika itu adalah penyelesaian kelas 9 yang sama, ada perbedaan menit juga. Hasilnya masih perlu menggunakan batu induk gunung awan untuk diuji sebelum itu. Bisa dikonfirmasi, tidak perlu diragukan lagi, utra suci ini pasti puncak kelas 9, tanpa cacat sedikitpun. Sedangkan untuk Anda, hehehe. Petik dua. Kata-kata Chang Yong Ning memiliki arti yang belum selesai, tetapi artinya sudah sangat jelas. Cobalah platform novelringan.com garis bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pil obat Ye Yuan bisa dibandingkan dengan miliknya. Kualitas pil surgawi, bahkan jika ada kesalahan sekecil apapun, akan memiliki perbedaan yang halus. Pil dibagi menjadi sembilan kelas. Ini hanya perbedaan kasar. Pada kenyataannya, bahkan jika kelas sembilan yang sama, kualitas pil obat masih memiliki perbedaan kecil. Biasanya, secara alami tidak akan ada orang yang peduli dengan perbedaan kecil ini. Tapi, ketika kekuatan dua orang sangat dekat, jejak perbedaan ini sangat penting. Perbedaan menit semacam ini tidak bisa dirasakan. Hanya melalui harta yang canggih seperti batu induk gunung awan, itu dapat dilihat. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, sejak kapan sampah bisa begitu percaya diri. Berhentilah berbicara sampah dan nilailah. Chang Yong Ning mendengus dingin dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, dan pil surgawinya tiba di Cloud Mount Motherstone. Sisik-sisiknya membubung tinggi sampai akhirnya mencapai puncak dan tidak bisa naik lagi. Berdengung. Ada keributan dari kerumunan, mereka semua terpana dengan pemandangan ini. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa pil surgawi Chang Yong Ning sudah mencapai kesempurnaan kelas sembilan. Seperti yang dia katakan, tanpa cacat sedikit pun. Sudah berakhir, Putra Suci pasti menang dengan ini. Setidaknya, Putra Suci sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Ye Yuan paling banyak hanya bisa mengikat dengan Putra Suci. Tapi, kurasa itu sangat sulit. Kekuatan Putra Suci benar-benar berada di puncak kelas sembilan, dan bahkan mungkin untuk memperbaiki nilai sebenarnya. Tapi pil surgawi Ye Yuan kemungkinan masih memiliki sedikit jejak cacat. Semua orang menggelengkan kepala, mengetahui bahwa hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Ini bersaing dengan kesempurnaan kelas sembilan, kecuali Ye Yuan bisa memperbaiki nilai yang sebenarnya. Kalau tidak, dia paling banyak bisa bertarung dengan hasil imbang. Tapi seberapa sulit untuk mencapai hasil imbang. Chang Yong Ning tertawa dingin dan mengirim batu induk gunung awan di depan Ye Yuan dan berkata, Pang, giliranmu. Memikirkanmu menderita penderitaan kutukan dewa asal, putra suci ini merasa sangat menyenangkankan. Sekarang, hahaha, diperbarui garis bawah di novelringan.com. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara omong kosong juga, mengirimkan pil surgawinya ke batu induk gunung awan. Bab 2624 sama-sama. Skalanya melambung tinggi, langsung ke kelas 9. Semua orang menahan napas, menatap lekat-lekat ke batu induk gunung awan. Hanya dua orang yang menyendiri dan acuh-ta'acuh. Salah satunya adalah Chang Yong Ning, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya, sudah merasa yakin bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mencapai kesempurnaan kelas 9. Sementara yang lainnya adalah Ye Yuan sendiri, seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Atau haruskah dikatakan, itu adalah kepercayaan diri. Hanya saja kepercayaan diri ini sangat menggelikan ketika mendarat di mata Chang Yong Ning. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa superlatif kelas 9 begitu mudah dicapai? Rasa sakit apa yang dialami Chang Yong Ning sendiri dalam proses kelas 9 hingga kelas 9, hanya dia sendiri yang tahu. Tanpa kesabaran tanpa akhir, tanpa kemauan dan ketekunan, itu tidak mungkin untuk dicapai. Berapa banyak prosedur rumit yang ada dalam penyempurnaan pil? Jika itu benar-benar perlu disortir secara detail, itu benar-benar urutan besarnya astronomi. Bahkan jika hanya ada sedikit kelalaian, itu juga akan membuat kualitasnya tidak dapat benar-benar disempurnakan dan mencapai kesempurnaan. Bahkan di Pill Alliance, ada juga kalimat yang beredar. Kelas 9 itu mudah, kesempurnaan itu sulit dicari. Bahkan beberapa penatua senior merasa sangat sulit untuk benar-benar mencapai kesempurnaan juga. bisa dilihat bisa dilihat betapa sulitnya langkah ini. Jika bukan karena ini, dia, Chang Yong Ning, juga tidak akan mampu mengalahkan semua pahlawan dan menjadi putra suci. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mencapai kesempurnaan. Timbangan naik sedikit demi sedikit. Itu mencapai penyelesaian akhir kelas 9 dengan sangat cepat. Ini juga masuk akal. Pil surgawi Ye Yuan dapat dilihat sebagai penyelesaian besar kelas 9 menggunakan mata telanjang. Tapi, apakah itu bisa mencapai kesempurnaan kelas 9 atau tidak? Inilah intinya. Saat skala terus naik terus, mendekati puncak sedikit demi sedikit, penonton terdiam. Chang Yong Ning tersenyum dan berkata, mampu mencapai langkah ini, kekuatanmu sudah sangat bagus. Tentu saja, jika bukan karena ini, mustahil bagimu untuk memaksa putra suci ini keluar juga. Sumber di segaris bawah chapter novelringan.com Menyaksikan skala mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit Chang Yong Ning masih berbicara dengan Riang. Namun timbangan itu tidak memiliki niat untuk berhenti. Itu masih mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit. Jantung semua orang berdebar kencang. Hanya ada kurang dari jarak kuku menuju kesempurnaan. Bisakah itu mencapai kesempurnaan? Pada saat ini, bahkan pernapasan Chang Yong Ning menjadi agak tidak merata juga. Satu utas. Sisiknya terus naik dan segera mencapai setengah kuku. Kemudian, itu mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit. Napas Chang Yong Ning menjadi semakin sulit seiring dengan peningkatan skala. Maksimum. Tepat pada saat timbangan mencapai batas, Luo Yun Xing adalah yang pertama berteriak. Dia harus menjadi yang paling khawatir di antara penonton. Selama pengujian ini, dia merasa lebih gugup daripada mengalami pertempuran hebat. Perbedaan sekecil apapun menentukan hidup dan mati Ye Yuan. Saat itu ketika timbangan mencapai batas, Luo Yun Xing merasakan sarafnya yang terikat erat akhirnya mengendur. Kesempurnaan kelas 9, Ye Yuan juga mencapai kesempurnaan kelas 9. Ia dewa, dia benar-benar bertarung imbang dengan putra suci alian sipil. Ternyata kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia berani mendirikan pavilion pil dan bersaing dengan alian sipil. Ada serangkaian seruan di sekitar, semua orang juga sangat kagum. Mereka tidak mengerti alkimia, tetapi ini tidak mencegah mereka untuk mengetahui tentang kesulitan kesempurnaan kelas 9. Dapat dikatakan bahwa untuk skala di Cloud Mount Motherstone mencapai batasnya, ini pada awalnya adalah sesuatu yang teoretis. Selama penyempurnaan yang rumit dan rumit, siapa yang berani menjamin bahwa tidak akan ada kesalahan. Putra suci alian sipil bisa melakukannya, tapi itu karena dia berdiri di puncak jalur alkimia benua Rainclear. Dia memiliki warisan mendalam dari alian sipil. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com Dia memiliki obat-obatan surgawi yang tak ada habisnya untuk dipraktikkan. Dia memiliki kondisi yang tidak dimiliki oleh alkemis surgawi lainnya. Tapi Ye Yuan tidak punya apa-apa. Dia mencapai langkah ini juga. Bagaimana ini tidak membuat orang kagum. Ekspresi Chang Yong Ning sangat buruk. Apa hak orang ini? Berapa banyak kesulitan yang telah dia derita? Berapa banyak cobaan yang dia lalui untuk mencapai langkah ini sendiri? Apa hak orang ini untuk mencapai langit dalam satu langkah? Alian Sipil secara alami telah menyelidiki Ye Yuan sebelumnya. Chang Yong Ning tahu bahwa waktu Ye Yuan naik belum lama. Faktanya, ketika orang ini baru saja naik, afinitasnya hanya satu poin. Jika bukan karena ini, dia juga tidak akan terlalu meremehkan Ye Yuan. Tapi apa hak orang ini untuk mencapai kesempurnaan kelas 9 dalam waktu sesingkat itu? Tidak, itu pasti kebetulan. Pasti kebetulan. Dela Putra Suci, kesempurnaan kelas 9 ini tampaknya tidak terlalu sulit. Anda mengatakannya seperti bunga yang mengalir dari langit, mengatakan untuk membiarkan saya memperluas wawasan saya. Saya bertanya-tanya betapa sulitnya itu. Ye Yuan menatap Chang Yong Ning dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Chang Yong Ning menjadi hitam, langsung merasa wajahnya ditampar. Dia berpostur terlalu keras sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa orang ini beruntung dan menyempurnakan kesempurnaan kelas 9 dalam sekali jalan. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, Huh, hanya beruntung, itu saja. Apakah Anda pikir Anda dapat mencapai kesempurnaan kelas 9 setiap kali? Selain itu, jangan lupa, putaran ini adalah pil surgawi. Pilihan Anda, di babak berikutnya, saya akan memilih. Biarkan saya memberitahu Anda, menyempurnakan pil surgawi kelas 2, kesempurnaan kelas 9 adalah keuntungan saya. Juga, Anda harus mencegah saya menyempurnakan pil surgawi kelas sejati kapan saja. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kita tunggu dan lihat saja. Aku ingin melihat apakah kesempurnaan kelas 9 ini benar-benar sulit atau tidak. Keduanya, kesempurnaan kelas 9. Mereka secara alami tidak dapat membedakan superioritas atau inferioritas relatif. Pertarungan alkimia putaran kedua secara alami disiapkan dengan sangat cepat. Putaran pertama adalah formula pil yang dipilih Yeyuan. Putaran ini, giliran Chang Yongning. Chang Yongning langsung memilih pil kekaisaran surgawi. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Dia memandang Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, pil sum-sum es keputusan surga, ini adalah formula pil unik aliansi pil saya, itu belum pernah beredar di dunia luar sebelumnya. Ini harus menjadi pertama kalinya Anda menyempurnakan, kan? Putra suci ini ingin melihat apakah kamu masih bisa mencapai kesempurnaan kelas 9 atau tidak. Yeyuan acu-ta'acu dan berkata dengan senyum tipis, jenis lain dari formula pil kekaisaran surgawi bukan. Pondasi pil alliance Anda benar-benar cukup dalam. Terima kasih atas formula pil Anda. Chang Yong Ning mencibir dan berkata, kamu akan menangis sebentar lagi. Beberapa jam kemudian, pertempuran alkimia putaran kedua dimulai lagi. Benar saja, kekuatannya masih seimbang. Pil sum-sum es keputusan surga ini, Yeyuan memperbaikinya tanpa perasaan lamban sedikitpun, seolah-olah dia telah melalui pelatihan yang berat. Selama tiga bulan pertempuran alkimia ini, Yeyuan sudah sangat akrab dengan pil surgawi kelas dua. Apakah itu adalah pemurnian pertama atau tidak, itu tidak membuat perbedaan besar baginya. Sebenarnya, ketika Chang Yong Ning mengeluarkan pil kekaisaran surgawi ini, dia tidak berharap itu bisa melumpuhkan Yeyuan sekaligus. Dia mengerti bahwa bagi Yeyuan untuk dapat menyempurnakan kesempurnaan kelas sembilan, pemahamannya tentang alkimia dao sudah menelusuri kembali ke sumbernya. Pil kekaisaran surgawi tidak cukup untuk membuatnya bingung. Namun, ketika ditelusuri kembali ke sumbernya, masih banyak faktor ketidakpastian dalam formula pil yang tidak dikenal. Selama fondasi Yeyuan sedikit tidak kokoh, kekurangan akan terjadi. Jika kekurangan terjadi, itu tidak akan bisa mencapai kesempurnaan kelas sembilan. Dengan cara ini, kemenangannya akan berada dalam genggaman. Pada saat ini, apa yang mereka lawan adalah kekuatan sejati. Menyempurnakan pil kekaisaran surgawi, keributan kedua orang itu lebih besar dari sebelumnya. Intens seperti biasa. Setelah beberapa jam, kedua orang itu selesai memperbaiki. Setelah membuka tungku, tentu saja, itu adalah penyelesaian akhir kelas sembilan lagi. Pemandangan spektakuler ini secara alami menarik gelombang seru lainnya. Pertarungan puncak semacam ini sangat menyenangkan bagi mereka. Chang Yongning penuh percaya diri, langsung menempatkan pil surgawi ke batu induk gunung awan. Skala mencapai puncaknya dengan sangat cepat. Kesempurnaan kelas sembilan lagi. Bab 2625 Pertarungan Sengit. Kesempurnaan kelas sembilan lagi. Terikat lagi. Terlalu kuat. Keduanya terlalu kuat. Ketika pil kekaisaran surgawi mencapai tangan mereka, itu benar-benar dapat mencapai kesempurnaan kelas sembilan juga. Benar-benar terlalu mengerikan. Pil kekaisaran surgawi Ye Yuan mencapai kesempurnaan kelas sembilan lagi. Ini membuat seluruh penonton mendidih dengan kegembiraan sekali lagi. Mereka belum pernah melihat kompetisi alkimia yang begitu sengit sebelumnya. Alkimia Dao dua orang telah mencapai titik ekstrim, tidak ada cara untuk menentukan pemenang sama sekali. Membawa pil kekaisaran surgawi sekarang, kedua orang itu sama-sama mencapai kesempurnaan kelas sembilan. Terutama bahwa Cluedark Great Nation saat ini, banyak alkemis surgawi ascender telah berkumpul. Mereka tercengang dengan penampilan Ye Yuan. Chang Yong Ning adalah seorang alkemis surgawi asli, afinitasnya bahkan mencapai 70 plus yang mengerikan, kekuatannya yang kuat masuk akal. Tapi, sebagai alkemis surgawi ascender, Ye Yuan benar-benar bisa bersaing dengan Chang Yong Ning putra suci ini dengan 10 poin afinitas. Betapa luar biasa berbakatnya itu. Keangkuhan Chang Yong Ning tidak berlangsung lama dan ekspresinya sudah menjadi sangat gelap. Wajahnya ditampar lagi kali ini. Formula pil berasal darinya. Selain itu, itu bahkan pil kekaisaran surgawi, Ye Yuan pasti belum memperbaikinya sebelumnya. Tapi dia masih mencapai kesempurnaan kelas 9. Dia menemukan bahwa dia sangat meremehkan kekuatan Ye Yuan. Orang ini sepertinya tidak jauh dari nilai sebenarnya juga. Tentu saja, Chang Yong Ning jelas-jelas sempurna dari kelas 9 hingga kelas yang sebenarnya, itu adalah jurang yang luar biasa. Bahkan di Pil Alliance, para tetua yang mampu memperbaiki nilai sebenarnya juga sangat sedikit. Ye Yuan mampu mencapai kesempurnaan kelas 9 tidak berarti dia bisa memperbaiki nilai yang sebenarnya juga. Namun, Chang Yong Ning juga menyadari bahwa kesempurnaan kelas 9 sepertinya tidak dapat mengalahkan Ye Yuan lagi. Ingin mengalahkan Ye Yuan, hanya ada nilai sejati. Tuan Putra Suci, pertanyaan yang kamu ajukan juga biasa-biasa saja. Sepertinya mencapai kesempurnaan kelas 9 tidak terlalu sulit. Ye Yuan mengejek. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Chang Yong Ning malah menjadi tenang saat ini dan berkata dengan suara serius, giliranmu untuk mengajukan pertanyaan. Melihat penampilan Chang Yong Ning, hati semua orang sedikit nguram. Mereka semua menyadari bahwa Chang Yong Ning serius. Begitu Chang Yong Ning menjadi serius, itu berarti kemungkinan munculnya nilai sebenarnya akan sangat meningkat. Chang Yong Ning mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia memurnikan pil surgawi kelas 2, kemungkinan nilai yang sebenarnya adalah sekitar 1 dari 5 kali. Sekarang, 2 kali telah berlalu, tidak ada banyak kesempatan tersisa untuk Ye Yuan lagi. Ye Yuan tidak peduli dan berkata dengan senyum tipis, eh, pil surgawi yayasan pendirian kelas 2 kalau begitu. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 2. B dia gila, kan? Memilih pil surgawi dasar semacam ini, bukankah kemungkinan putra suci mencapai nilai sebenarnya lebih tinggi? Apa yang Ye Yuan pikirkan, bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Para alkemis surgawi ascender itu langsung menjadi gempar. Jika seseorang harus mengatakan, mereka sama dengan Ye Yuan, semua ascender. Secara alami ada rasa kedekatan yang alami. Jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, pavilion pil akan mampu melawan aliansi pil secara setara. Kemudian, musim semi dari mereka semua, para alkemis surgawi yang naik ini, akan ada di sini. Tapi Ye Yuan benar-benar menggali kuburnya sendiri sekarang dan menghancurkan tembok besar itu sendiri. Chang Yong Ning menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan pil surgawi pendirian yayasan kelas 2. Apakah Anda ingin menggunakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 2 untuk menerobos ke kelas yang sebenarnya? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kenapa? Aku tidak bisa. Chang Yong Ning sedikit menganggup dan berkata, tentu saja bisa. Namun, kamu harus bergegas. Ye Yuan menganggup dan berkata, men, aku akan cepat. Putaran ketiga segera dimulai. Kali ini, itu bahkan lebih mendebarkan. Chang Yong Ning berkata bahwa dia akan mencapai kelas 1 dari 5 kali. Ini tidak berarti bahwa dia hanya akan memperbaiki nilai sebenarnya pada percobaan kelima. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Ini adalah masalah probabilitas. Probabilitas 1 dalam 5. Ini juga untuk mengatakan bahwa Chang Yong Ning mungkin dapat secara langsung memperbaiki pil surgawi kelas sejati kali ini. Lagi pula, pil surgawi pendirian yayasan tingkat 2 semacam pil surgawi dasar ini terlalu mudah bagi Chang Yong Ning. Semakin sederhana, semakin tinggi kemungkinan memperbaiki nilai sebenarnya secara alami. Menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 2, situasinya jauh lebih intens daripada yang dibayangkan semua orang. Alcemi Dao dua orang itu hampir dibawa ke ekstrim. Akumulasi grit Dao yang mendalam dan tidak dapat dipahami itu tampak seperti ledakan teknik bela diri yang luar biasa, berbenturan dengan kacau di sekelilingnya. Sementara akumulasi grit Dao Chang Yong Ning sangat kuat, akumulasi grit Dao yayuan sangat solid. Menyempurnakan pil surgawi dasar kelas 2, kedua orang itu jelas menyelesaikannya dengan lebih mudah dan dapat memberi lebih banyak energi pada pihak lain. pertempuran ini menyelaukan mata semua orang. Penyempurnaan berakhir, tungku terbuka. Ekspresi Chang Yong Ning sangat jelek. Dia gagal. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Benar saja, hasil akhirnya masih sama-sama kesempurnaan kelas 9. Tanpa diduga, Chang Yong Ning juga memilih pil dasar kelas 2 di babak keempat. Namun keduanya masih seri di ronde keempat. Setelah itu, ronde kelima, ronde ke enam, hingga ronde ke sembilan belas, keduanya masih menyempurnakan kesempurnaan kelas 9. Chang Yong Ning tidak menggunakan pil surgawi kelas sejati untuk menyegel kemenangan seperti yang dia katakan. Sebanyak sembilan belas putaran dilakukan selama setengah bulan. Kerumunan di depan Cloud Leisure Establishment berkumpul semakin banyak dan sudah padat. Banyak orang bahkan bertanya dan bergegas dari berbagai tempat. Pertarungan alkimia puncak semacam ini sudah menarik perhatian lebih banyak orang. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dan di tempat kejadian, orang-orang hampir sesak nafas oleh pertempuran alkimia yang begitu sengit. Terlalu gugup, terlalu menggerahkan. Keduanya secara praktis mewakili standar jalur alkimia paling puncak dari benua Rain Clear. Ketika Chang Yong Ning mengeluarkan hambatan ini, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan kalah. Tapi dia bertahan selama 19 ronde penuh. Keras kepala Ye Yuan melampaui imajinasi semua orang. Ini adalah pertempuran sengit. Itu bukan hanya ujian kekuatan, itu adalah ujian karakter, semangat, dan daya tahan. Setelah setengah bulan, tingkat pertikaian puncak ini, pikiran kedua orang itu sudah sangat terluka. Bahkan jika Chang Yong Ning adalah alkemis surgawi kelas 3 dan jauh lebih kuat untuk memulai, itu sudah lebih dari yang bisa dia tanggung. pertempuran alkemis pertempuran alkemis ini memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada mengalami perang yang tak tertandingi oleh orang-orang sesaman. Karena itu disebut pertempuran alkemis, penyempurnaan dua orang, akumulasi grid dao, persepsi aura, semuanya saling bersilangan pedang setiap jam dan saat. Dia agak tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Yuan bertahan. Terlepas dari putaran pertama dan putaran kedua, 17 putaran yang tersisa, kedua orang itu sama-sama memilih pil surgawi pendirian yayasan tingkat 2. Tapi tidak ada yang menerobos. 19 ronde seri tanpa kecuali. Setelah mengatur napasnya, Ye Yuan berkata dengan nada menghina, huhu, kamu mengatakan satu dari lima. Sekarang, sudah ada 19 pertandingan, kamu bahkan belum memperbaiki nilai sebenarnya sekalipun. Utra suci aliansi pil hanyalah demikian. Petik 2. Chang Yong Ning menjadi serius, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Dia menemukan bahwa orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ye Yuan seperti mesin gerak abadi. Setelah bertarung 19 pertandingan berturut-turut, dia masih bisa mengimbangi kecepatannya. Chang Yong Ning sangat yakin bahwa pikiran Ye Yuan telah mencapai batasnya. Karena dia, alkemis surgawi kelas 3 ini, putra suci alian sipil, telah mencapai batasnya juga. Tapi dia hanya bisa bertahan. Chang Yong Ning harus mengakui bahwa jika itu dia, dia tidak akan bisa bertahan. Pada titik ini, apa yang mereka lawan bukan hanya kekuatan, tetapi bahkan lebih dari kemauan. Bab 2626 Pusaran Air Ye Yuan harus mengakui bahwa Chang Yong Ning adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini, bukan salah satunya. Bahkan leluhur pengobatan saat itu tidak layak disebut di depan Ye Yuan juga. Kekuatan medisin Ancestor hanya karena ranah kultifasinya tinggi, itu saja. Ketika ranah kultifasi Ye Yuan muncul, dia menjadi terlalu lemah untuk menghadapi kompetisi. Tapi, mengenai kekuatan Chang Yong Ning, itu adalah kekuatan seperti sepotong baja yang telah ditempa seratus kali. Kekuatan yayasan Pill Alliance melebihi imajinasi Ye Yuan. Jika satu putra suci sudah seperti ini, lalu seberapa kuat kekuatan jalur alkimia dari pemimpin Pill Alliance. Tak terbayangkan. Dalam hal bakat, dalam hal kekuatan, dalam hal kultifasi, Ye Yuan bahkan kalah sehelai rambut. Bahkan jika itu adalah fondasi yang paling dibanggakan Ye Yuan, Chang Yong Ning juga sangat kokoh. Ini mungkin tidak sebagus Ye Yuan, tapi itu sama sekali tidak akan menjadi kekurangan. Lawan seperti itu, terlalu sulit untuk ingin mengalahkannya. Tetapi justru karena inilah Ye Yuan bahkan lebih bersemangat untuk mengalahkan pihak lain. Jika Han Yi itu adalah batu asahnya di Marsial Dao, maka Chang Yong Ning ini adalah batu asah terbaik di jalannya Alcemi Dao. Dalam keadaan saat ini, tidak mungkin untuk menentukan pemenang di kelas 9. Hanya siapapun yang bisa mematahkan belenggu dan mencapai nilai sejati yang bisa menang. Delapan tahun pengasingan tertutup, Ye Yuan telah lama mendeteksi bahwa kemungkinan ada kelas yang lebih tinggi di atas kesempurnaan kelas 9. Tapi langkah ini cepat berlalu dan fana. Dia dipisahkan oleh lapisan kertas kaca jendela dari ini, tetapi tidak bisa memotongnya selama ini. Ye Yuan tidak memiliki suksesi ajaran dari seorang guru. Tanpa dasar, dia hanya bisa mengandalkan merabah-rabah sendiri. Tapi Chang Yong Ning adalah batu asahan terbaik yang diberikan alian sipil kepadanya. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk mencegah Chang Yong Ning menyempurnakan nilai sebenarnya untuk saat ini. Sementara dia sendiri juga harus mematahkan belenggu di tengah titik kritis ini. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Pertarungan alkimia ini bisa dikatakan sebagai pertempuran tersulit di jalur alkimianya. 30 pertandingan, seri. 40 pertandingan, seri. 50 pertandingan, masih terikat. Dalam sekejap, kedua orang itu telah bertarung dengan sengit selama lebih dari tiga bulan. Bahkan orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran dari awal tidak bisa bertahan lagi. Tetapi dua orang di lapangan masih bertarung tanpa henti. Ya, pertempuran alkimia ini sudah berkembang menjadi perang. Hasilnya adalah pertempuran ini terlalu penting. Terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau Chang Yong Ning, keduanya tidak boleh kalah. Pertarungan alkimia ini telah menimbulkan sensasi besar di lima wilayah surgawi cahaya, bahkan di seluruh benua Rain Clear. Alkemis surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Klu Dark Great Nation. Lima sekte besar sekte surgawi juga hadir pada saat ini. Tatapan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Klu Dark Great Nation yang sangat kecil. Sebelum ini, bahkan jika Ye Yuan menantang 17 Grand Master berturut-turut, Master sekte ini juga tidak merasa ada apa-apa. Dalam pandangan mereka, itu hanyalah perjuangan kematian marsial sekur sekte surgawi. Tapi, setelah tiga bulan, pandangan semua orang berubah. Karena mereka semua menyadari bahwa pertempuran alkimia ini mungkin akan mempengaruhi seluruh struktur benua Rain Clear. Jika Ye Yuan memenangkan pertempuran ini, Pavilion Pil akan segera menjadi negara adidaya yang mampu bersaing dengan aliansi Pil. Untuk selanjutnya, Ascender tidak perlu dibatasi oleh Pil Alliance lagi. Pertempuran ini memiliki arti yang luar biasa. Tapi prasyaratnya adalah Ye Yuan menang. Delates garis bawah episodes ada di situs web garis bawah denovellringan.com Di istana Kerajaan Kludark Great Nation, Kaisar hanya bisa menunggu di luar Aola Jin Luan. Master Sekte dari 5 Sekte Surgawi besar berkumpul di sini saat ini. Tatapan kelima orang itu menatap layar cahaya di depan. Apa yang ditampilkan di layar cahaya justru merupakan proyeksi pertempuran Alkimia Ye Yuan dan Chang Yong Ning. Master Sekte Sekte Surgawi Sang Yu, Ling Wan Cheng tidak dapat menahan diri untuk berseru. Feng Suanyi, saya tidak menyangka bahwa Sekte Surgawi aman bela diri Anda benar-benar menghasilkan keajaiban yang sangat langka. Jika dia memenangkan pertempuran ini, nama Ye Yuan kemungkinan akan setara dengan Tuan Zuobufan. Master Sekte Sing Yun Sekte Surgawi, Hua Zio mengangguk setuju dan berkata, setelah Lord Zuobufan, 5 Sekte besar Surgawi kita menemui rintangan di mana-mana dan tidak berdaya untuk mendukung perbatasan. Alasan terbesar adalah pil Surgawi ini. Jika momentum pavilion pil terbentuk, kita para ascender tidak perlu dibatasi lagi. Hanya dalam 1000 tahun atau sebanyak 3000 tahun, wilayah Surgawi 5 cahaya kita pasti akan mampu meniru kejayaan kita. Master Sekte Segudang Manifestasi Surgawi Sekte, Alice Yang Jie sedikit berkerut, memiliki banyak ketidakbahagiaan dengan pernyataan ini. Bagaimanapun, Sekte Surgawi Manifestasi Segudang adalah Sekte Pusat, pemimpin dari 5 Sekte. Tapi dia juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pernyataan Ling Wan Cheng dan Hua Zio masuk akal. Zuobufan sangat berbakat, berdiri dengan bangga di Cakrawala. Tapi bagaimanapun juga, orang seperti itu terlalu langka. Namun, jika momentum pavilion pil bisa terbentuk, itu akan mampu menciptakan sejumlah besar ahli. Kekuatan tempur Aschender sangat melampaui pembangkit tenaga listrik asli di tempat pertama. Jika ada bantuan pil surgawi, itu secara alami akan lebih seperti menambahkan sayap ke harimau. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengubah struktur benua Rain Clear sedikitpun. Ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan melawan Chang Yong Ning, Feng Suanyi juga tercengang. Pil Alliance muncul secara dominan. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar dipaksa oleh Ye Yuan ke dalam situasi seperti itu? Perjanjian Ye Yuan selama 20 tahun benar-benar bukan omong kosong. Jika momentum pavilion pil terbentuk, mengapa sekte surgawi aman bela diri masih perlu ditakuti oleh aliansi pil apapun? Apa yang menggelikan adalah bahwa orang-orang berpandangan pendek di sekte itu mungkin malu sampai mereka tidak punya wajah lagi sekarang, kan? Feng Suanyi, jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, kamu tidak bisa mengingkari janji yang dibuat pavilion pilmu saat itu. Kalau tidak, sekte surgawi manifestasi segudangku akan menjadi yang pertama menolak. Yang Jie tiba-tiba berkata. Yang disebut janji adalah Ye Yuan mengatakan saat itu bahwa pavilion pil adalah faksi terbuka dan tidak akan secara paksa merekrut alkemis surgawi seperti pil alliance. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ini sangat penting bagi empat sekte lainnya. Para alkemis surgawi direnggut oleh Anda sendirian. Apa hubungannya dengan kita? Pada saat itu, setelah pavilion pil naik, bukankah itu akan menjadi aliansi pil lain? Feng Suanyi menganggup dan berkata, Sekte pusat, yakinlah. Ye Yuan mengatakan sebelumnya bahwa selama itu adalah lima murid sekte surgawi yang besar, pavilion pil akan sepenuhnya dibuka untuk mereka. Selama mereka adalah alkemis surgawi yang bergabung pavilion pil, mereka akan dapat menelusuri semua formula pil dan menerima pelatihan terbaik. Setelah sukses, lima murid sekte surgawi yang agung akan kembali ke sekte mereka masing-masing dan menjadi tuan mereka sendiri. Jika Ye Yuan bisa menang, lima dari kita dapat menandatangani perjanjian di tempat dan menjaga batasan ini untuk generasi yang akan datang. Hanya saja lima sekte besar surgawi kita memiliki nafas dan cabang yang sama untuk memulai. Munculnya pavilion pil juga membutuhkan dukungan dari sekte pusat dan tiga sekte. Ekspresi yang Jie sedikit meredah dan dia berkata dengan anggukan, itu tentu saja. Jika pavilion pil terbentuk, lima sekte kita harus bergabung dan mengusir aliansi pil dari lima wilayah surgawi cahaya. Feng Suanyi sedikit mengangguk, tatapannya mendarat di layar cahaya lagi. Dia diam-diam menyemangati Ye Yuan di dalam hatinya. Tidak ada dua cara tentang hal itu. Semuanya jatuh di bawah prasyarat bahwa Ye Yuan bisa menang. Jika Ye Yuan gagal, sekte surgawi aman bela diri kemungkinan akan menderita pukulan yang menghancurkan. Implikasi dari pertempuran alkimia ini terlalu besar. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan benar-benar terjadi sampai seperti ini. Masing-masing dari pertempuran alkimia dua orang itu seperti lapisan pusaran air. Saat jumlah pertandingan meningkat, pusaran air ini semakin besar, semakin besar. Akhirnya, itu mempengaruhi seluruh benua Rain Clear. Sekarang, tren umum sudah terbentuk, tidak ada yang bisa membalikkannya lagi. Kemungkinan besar, ketua aliansi Pil Alliance juga tidak menyangka akan ada konsekuensi seperti itu ketika dia mengirim Chang Yong Ning keluar, kan? Situasi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pertempuran alkimia dua orang ini akhirnya akan runtuh. Entah aliansi Pil runtuh, atau lima wilayah surgawi cahaya runtuh. Jika Pil Alliance runtuh, mereka hanya akan mundur dari Five Light Heavenly Region. Tetapi jika lima wilayah surgawi cahaya runtuh, hari-hari mereka di masa depan akan sulit. Tiba-tiba, tatapan Feng Xuanyi berubah tajam. Pertempuran alkimia yang telah berlangsung lama ini akhirnya membuat gelombang lagi. Bab 2627 lawan yang layak dihormati. Aturan Tao tatapan yang Jie berubah menjadi niat dan dia berteriak kaget. Ini adalah aturan alkimia Tao. Tapi siapa yang menjatuhkan ini? Hua Ziyou berkata dengan cemberut. Pada saat ini, seluruh Cloud Dark Great Nation sedang kacau. Langit normal, tetapi tekanan udara di atas Cloud Dark Great Nation rendah hingga membuat depresi. Semua orang merasa seolah-olah langit sedang menekan. Orang-orang mulai menyadari bahwa pemenang dari pertarungan puncak yang berlarut-larut ini akhirnya akan ditentukan. Hanya saja, siapa yang menjatuhkan aturan alchemi Tao ini? Atau mungkin, mereka berdua menariknya. Di menara pengawas di kota, dua pria sedang menonton pertempuran alkimia ini dari jauh. Melihat turunnya aturan Tao, salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berjubah putih, memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Sepertinya Dedy lemparkan, pengaturan kami tidak lagi diperlukan. Feibai, sepertinya harimu menjadi terkenal di seluruh dunia akan ditunda lagi. Pria parubaya berjubah putih itu menatap pria itu dengan ekspresi dingin di sampingnya saat dia berkata sambil tersenyum. Identitas kedua pria ini sangat luar biasa. Pria parubaya berjubah putih itu adalah wakil kepala aliansi Pill Alliance, Huang Fu Kluting. Dan pria dengan ekspresi dingin adalah master hall dari Heavenly Martial Hall dari Pill Alliance, pendekar pedang nomor 1, Xiao Feibai. Secara alami tidak mungkin untuk pertempuran alkimia yang menyapu seluruh benua Rain Clear ini untuk tidak membangkitkan perhatian Pill Alliance. Pada kenyataannya, perhatian aliansi Pill pada pertempuran alkimia ini melebihi imajinasi lima sekte besar surgawi. Wakil kepala aliansi Pill Alliance dan pendekar pedang nomor 1 muncul secara langsung. Hanya saja keberadaan mereka sangat rahasia. Ditambah lagi, tidak ada yang melihat mereka sama sekali. Tentu saja tidak mudah untuk diekspos. Lebih jauh lagi, mendengarkan arti dari kata-kata Huang Fu Kluting, Pill Alliance bahkan membuat banyak pengaturan yang menargetkan pertempuran alkimia ini. Xiao Feibai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi dingin, untuk Xiao ini, menjadi terkenal atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah mengejar batas pedang Dao. Saya mendengar bahwa lima sekte besar surgawi sekte Tuan memiliki kekuatan yang tangguh. Xiao ini memiliki niat untuk bertarung. Tapi sayangnya, kesempatan itu belum tiba. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, itu pasti akan membakar dunia. Arti dalam kata-katanya sebenarnya untuk menantang lima master sekte besar pada saat yang sama. Kata-kata seperti itu benar-benar terlalu arogan. Delates Garis Bawah Episodes ada di situs web garis bawah denovellringan.com. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang dimiliki oleh lima master sekte besar? Orang bisa mengatakan bahwa sekte surgawi yang sama, master sekte dari lima sekte surgawi yang besar, jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti sekte surgawi jadetruwe. Ini adalah Ascender. Huangfu Kluting tersenyum dan berkata, tenang, akan ada kesempatan. Hanya saja, sayang sekali Ye Yuan bocah ini. Jika dia bisa bergabung dengan Pil Alliance Ku, itu pasti seperti menambahkan sayap ke harimau. Bahkan seseorang sedingin Xiao Fei Bai juga mengangguk setuju dan berkata, seorang alkemis surgawi kelas 2 dan bahkan seorang Ascender mampu memaksa Chang Yong Ning ke situasi seperti itu. Luar biasa. Wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi kata luar biasa sudah cukup untuk membuktikan persetujuannya terhadap Ye Yuan. Kekuatan Chang Yong Ning, terlepas dari apakah itu Xiao Fei Bai atau Huangfu Kluting, mereka sangat menyadarinya. Selain itu, karakter Chang Yong Ning berkepala dingin dan dia sama sekali bukan orang yang sembrono. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah putra suci, dia tidak bisa bertahan melalui 3 bulan pertempuran alkimia juga. Menghadapi keterikatan Ye Yuan dan mampu melanjutkan dengan mantap, tanpa membuat kesalahan sedikitpun selama 3 bulan, ini dengan sendirinya menjelaskan segalanya. Tetapi justru karena inilah ia semakin menunjukkan kehebatan Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Chang Yong Ning, Ye Yuan hanyalah seorang ascender, hanya seorang alkemis surgawi kelas 2. Huangfu Kluting tersenyum dan berkata, sayang sekali, dia ditakdirkan untuk menjadi orang mati. Bukan hanya mereka berdua dari Pil Alliance yang masuk. Mereka sudah memiliki lebih dari 10 pembunuh yang bersembunyi di depan Cloud Leisure Establishment. Jika Ye Yuan menang, Huangfu Kluting akan segera memberikan perintah untuk membunuh Ye Yuan. Implikasi dari pertempuran ini terlalu besar. Bahkan Pil Alliance tidak bisa kalah juga. Jika mereka membiarkan pavilion pil naik, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan aliansi pil. Mustahil bagi Pil Alliance untuk duduk dan menyaksikan pavilion pil bangkit. Aturan Dao tidak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkannya saat itu jatuh. Tetapi dalam pandangan sebagian besar orang, ini kemungkinan besar dijatuhkan oleh Putra Suci. Coba platform garis bawah novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Meskipun pertempuran alkimia ini sangat mengkhawatirkan, ingin mencapai nilai sebenarnya hanya berdasarkan pertempuran alkimia, itu agak terlalu konyol. Kelas sejati, karena disebut kelas legendaris, secara alami sulit untuk ekstrim. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Putra Suci tidak dapat memperbaikinya setelah diganggu oleh Ye Yuan begitu lama. Munculnya adegan ini menyebabkan banyak orang menghela nafas. Tuan alkimia yang sedang naik daun benar-benar jatuh begitu saja. Chang Yong Ning dan Ye Yuan jelas merasakan kemunculan aturan dao ini juga. Setelah tiga bulan pertempuran sengit, akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Sedikit kegembiraan dan keangkuhan melintas di wajah Chang Yong Ning. Pertarungan ini adalah yang paling sulit untuk dimenangkan sejak dia melakukan debutnya. Ketika Pil Alliance mengirimnya keluar, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa lawan ini akan sangat sulit. Dalam tiga bulan ini, dia tidak berani bersantai sedikitpun, seluruh tubuhnya dipaksa sampai dia hampir gila. Tapi dia masih tidak berani mengendur. Ini adalah ujian kemauan, dia mengerti bahwa bahkan jika ada kemalasan, orang yang mati adalah dia. Untungnya, awan terhalau dan bulan yang cerah bisa terlihat, aturan dao akhirnya datang. Chang Yong Ning tahu bahwa pertempuran ini sangat sulit dimenangkan, tetapi manfaat yang diperoleh juga tidak terbayangkan. Lawan yang ulet dan tangguh semacam ini hanya bisa dihadapi dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Dia bisa merasakan melalui aura bahwa bahkan pada saat ini, ketika aturan dao sudah turun, Ye Yuan masih menyelesaikan penyempurnaan dengan cermat. Lawan ini layak dihormati. Aturan dao turun sedikit demi sedikit. Orang bisa merasakan keberadaannya, tapi tidak bisa melihatnya. Tetapi mereka bisa merasakan bahwa kecepatan jatuh dari aturan dao saat ini semakin cepat. Penyempurnaan dua orang mencapai saat yang paling kritis. Mengembun. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua orang itu meneriakkan kata ini. Kemudian, aturan dao tiba-tiba dipercepat dan jatuh. Chang Yong Ning tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, kamu adalah lawan yang patut dihormati. Untuk dapat memaksa Putra Suci ini ke titik ini, kamu bisa cukup bangga pada dirimu sendiri. Tapi, kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan di jalur alkimia Putra Suci ini. Kamu bisa pergi dengan tenang. Huh, tiga bulan, untuk benar-benar kalah begitu saja, benar-benar tidak pasrah. Aturan dao ini memang dijatuhkan oleh Putra Suci Alian Sipil. Kami as cender akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit, tapi aku tidak menyangka dia akan dikalahkan begitu saja. Serangkaian ratapan datang dari mana-mana. Sebagai as cender, mereka secara alami berharap agar Ye Yuan menang. Hanya saja sayangnya, tidak. Hanya ada satu aturan dao yang jatuh. Jika itu dua, Ye Yuan masih memiliki harapan untuk menggambar. Hasilnya sudah ditakdirkan. Pada saat ini, aturan dao yang tak terlihat bergegas lebih cepat dan lebih cepat, jatuh langsung ke dunia fana. Ledakan. Ada getaran hebat di tanah, semua orang tercengang. Di antara orang-orang yang tercengang, tentu saja termasuk Chang Yong Ning juga. Karena aturan dao ini tidak jatuh ke dalam kuali obatnya, tetapi mendarat di kuali obat Ye Yuan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di Istana Kerajaan, lima master sekte besar memiliki wajah tercengang. Di Menara Pengawal, Huang Pukluting dan Xiao Feibei memiliki wajah yang terkejut. Juga, foto-foto besar berbagai faksi semuanya memiliki ketidakpercayaan yang tertulis di seluruh wajah mereka juga. Ye Yuan menang. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Bertarung dengan sengit selama tiga bulan, Ye Yuan benar-benar mematahkan belenggu dan menekan putra suci alian sipil, menyempurnakan nilai sejati. Ye Yuan menatap Chang Yong Ning dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku akan mengembalikan kata-kata sebelumnya padamu. Kamu memang lawan yang layak dihormati. Bab 2628 kelas sejati muncul. Putra suci dikalahkan. Badai muncul. Chang Yong Ning memang lawan yang patut dihormati. Ini adalah pertempuran tersulit Chang Yong Ning. Jadi bagaimana itu juga bukan pertempuran paling sulit bagi Ye Yuan. Meskipun orang ini angku, harus diakui, dia benar-benar jenius jalur alkimia. Dalam alkimia, Ye Yuan tidak pernah terlalu rendah hati, dia tahu bahwa dia sendiri adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi Chang Yong Ning tidak kalah dengannya dari sudut manapun. Orang ini luar biasa. Tapi itu juga lebih layak untuk menang. Pertempuran ini, panen yang diperoleh Ye Yuan tak ternilai. Tiga bulan pertempuran sengit telah mi semua potensi dalam tubuhnya. Jika dia masih tidak bisa menerobos seperti ini, maka Ye Yuan juga akan terlalu gagal. Kenyataannya, yang sulit bukanlah memperbaiki nilai yang sebenarnya. Hal yang benar-benar sulit adalah memperbaiki nilai sebenarnya di bawah penindasan lawanmu. Itu membutuhkan kekuatanmu untuk benar-benar mengalahkan lawanmu. Setelah tiga bulan pertempuran sengit, peningkatan Ye Yuan dan Chang Yong Ning sangat luar biasa. Hanya saja, dua penekanan mereka pada lawan mereka, terus mempertahankan hasil di kesempurnaan kelas sembilan, itu saja. Jika Chang Yong Ning memurnikan pil sendiri sekarang, kemungkinan memperbaiki nilai sebenarnya kemungkinan akan sangat meningkat. Sebenarnya, pada pertandingan ke-26, Ye Yuan sudah merasa telah menerobos. Dan sampai sekarang, keduanya sudah bertarung 47 pertandingan. Baru pada saat itulah Ye Yuan benar-benar menekan Chang Yong Ning dalam hal kekuatan dan menjatuhkan aturan dao. Tentu saja, ini semua internal. Hanya Ye Yuan sendiri yang tahu tentang itu. Bahkan Chang Yong Ning sendiri juga tidak mendeteksinya. Karena itu, dia berpikir bahwa aturan dao ini tertarik padanya. Seluruh proses itu seperti merebus katak perlahan dalam air hangat. Pada saat katak menyadari kebenaran, dia tidak bisa melompat keluar lagi. Kejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Chang Yong Ning. Kamu, kamu, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti itu dalam alkimia sebelumnya. Setelah tiga bulan pertempuran sengit, dia benar-benar dikalahkan oleh Ye Yuan dalam semua aspek. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi dalam pemahamannya. Ye Yuan tersenyum sedikit dan menembakkan aliran esensi surgawi ke dalam kuali obat. Berdengung. Saat kuali obat dibuka, aura grit dao langsung menyebar. Sebuah pil obat seperti kristal terbang ke telapak tangan Ye Yuan dengan tenang. Tidak ada kecemerlangan yang mempesona dari pil emas kelas 9 dan juga tidak ada aroma obat yang menyapa hidung. Tidak ada yang lain selain sederhana dan tanpa hiasan untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Itu adalah kristal. Itu tampak seperti bola kaca biasa. Tapi itu memberi orang perasaan yang luar biasa dalam sekejap. Di menara pengawas, mata huang fukluting berubah tajam saat dia berkata, dao besar tanpa hiasan, kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Itu memang benar. Jika anak ini tidak dihilangkan, dia pasti akan menjadi bencana mematikan aliansi pil saya. Siao Fei Bai sedikit mengangguk, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Pil surgawi yayasan pendirian kelas 2 yang benar, itu tergantung di telapak tangan Ye Yuan dengan tenang begitu saja. Setelah Chang Yong Ning melihatnya, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah, matanya penuh ketakutan. Kelas yang benar. Itu benar-benar kelas yang benar. Dia dikalahkan. Ini juga pertama kalinya aku memperbaiki ini. Karena kamu adalah putra suci aliansi pil, kamu seharusnya bisa mengetahui apakah itu benar atau tidak, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut Chang Yong Ning berbohong, bahkan jika Chang Yong Ning berbohong, dao surgawi tidak akan berbohong. Mereka berdua bersumpah kutukan keilahian asal ke surgawi dao. Terlepas dari apakah Chang Yong Ning mengakuinya atau tidak, dao surgawi akan menilainya sendiri. Ekspresi Chang Yong Ning pucat, dan bibirnya berubah ungu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, dan jatuh kesakitan. Kutukan dewa asal meletus. Serangan balik Heavenly Dao sangat menyakitkan. Dan adegan ini juga menegaskan bahwa pil surgawi di tangan Ye Yuan memang benar-benar bermutu. Pil surgawi kelas sejati, itu menunjukkan wajah aslinya di depan dunia untuk pertama kalinya. Ini adalah pil surgawi kelas sejati. Ini murni seperti salju putih. Terlalu luar biasa, benar-benar terlalu mengesankan. Musim semi kami para ascender akhirnya datang. Novel garis bawah chapter sebaru diterbitkan di sini, novelringan.com Tuan Ye Perkasa, Tuan Ye Perkasa. Tidak ada yang memperhatikan yang kalah. Ascender yang hadir semuanya bersorak gembira. Di istana kerajaan, Feng Suanyi hampir melompat. Dia memiliki wajah bersemangat ketika dia berkata, True Great. Ini benar-benar Great yang benar. Orang ini benar-benar melakukannya. Hahaha. Setelah keterkejutan empat master sekte besar lainnya, mereka juga sangat iri ketika melihat penampilan Feng Suanyi. Tapi sayangnya, Ye Yuan lahir di sekte surgawi aman bela diri. Jika dia lahir di sekte mereka, seberapa hebatnya itu? Meskipun pavilion pil tidak akan membatasi latar belakang para murid, sebagai kekuatan anak perusahaan marsial sekur sekte surgawi, manfaat yang diperoleh sekte itu terbukti dengan sendirinya. Pergi, cepat pergi ke tempat kejadian. Semakin banyak keributan saat ini, semakin kita harus berhati-hati. Yang Jie tiba-tiba berkata, Semua orang terkejut dan buru-buru menyingkirkan kegembiraan mereka dan bergegas ke Cloud Leisure Establishment. Seluruh kludar Great Nation mendidih karena kegembiraan. Semua Aschender bersorak gembira. Kemenangan Ye Yuan bukan hanya kemenangannya sendiri, itu juga merupakan kemenangan para Aschenders. Kemenangannya akan mengantarkan era baru dan membawa kabar gembira bagi para Aschenders. Dalam arti tertentu, pentingnya kemenangan Ye Yuan bahkan melampaui Zuo Bufan. Sorak-sorai bahkan menenggelamkan rangan menyakitkan Chang Yong Ning. Di tengah sorakan ini, suara Chang Yong Ning secara bertahap melemah dan akhirnya menjadi tenang. Seorang jenius alkimia dari generasinya jatuh di sini. Hahaha, Ye Yuan, aku memang tidak salah menilaimu. Kamu melampiaskan frustrasi Marsial Sekur Sekte Surgawiku selama 20 tahun terakhir. Di tengah tawa keras, Luo Yunxing langsung menuju Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Di kerumunan, beberapa lusin niat membunuh dingin yang menusuk tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, mayat terbang secara acak di sekitar Ye Yuan. Pada saat yang sama, sebenarnya ada beberapa lusin sosok yang menyerang ke arahnya. Masing-masing dari mereka, kekuatan mereka begitu kuat sehingga mencekik orang-orang di sekitar mereka. Surga Penguasa Giyok Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com Lusinan Surga Berdaulat Giyok Iya, lusinan orang lebih banyak daripada pembunuh yang diatur oleh Pil Alliance. Orang-orang yang menginginkan kematian Ye Yuan tidak seperti Pil Alliance. Empat sekte surgawi besar lainnya juga tidak ingin Ye Yuan hidup. Sensasi yang disebabkan oleh masalah ini terlalu besar. Secara alami tidak mungkin bagi empat wilayah surgawi yang besar untuk menjauh dari perselingkuhan. Munculnya pavilion Pil tidak hanya mengancam kepentingan aliansi Pil, bahkan ada keamanan dari empat wilayah surgawi yang besar. Karena itu, Ye Yuan harus mati. Ekspresi Luo Yunxing berubah liar, segera merasakan kulit kepalanya tergelitik. Hanya dalam sekejap, dia merasakannya. 31 orang. 31 langit berdaulat Giyok. Untuk membunuh stratum surgawi luhur yang lebih besar, 31 stratum surgawi penguasa Giyok dikirim sekaligus. Alian Sipil benar-benar meletakkan modal darah. Namun, dia juga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, seluruh orangnya segera berubah menjadi pedang tajam dan bergegas menuju Ye Yuan. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran untuk melindungi Ye Yuan dari kematian. Bahkan jika dia mati, Ye Yuan tidak bisa mati. Pentingnya keberadaan Ye Yuan terlalu besar. Tapi dia baru saja pindah dan Paman Wen sudah pindah. Paman Wen, pengikut Chang Yong Ning, juga merupakan pembangkit tenaga listrik surga berdaulat Giyok. Selanjutnya, kekuatannya hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Luo Yun Xing. Enyah, mata Luo Yun Xing berubah merah karena marah dan dia meraum dengan marah. Paman Wen tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, menyerahlah. Bahkan jika makhluk abadi datang hari ini, mereka juga tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan. Dia harus mati. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Paman Wen dan Luo Yun Xing bertukar lebih dari 10 gerakan. Tapi Luo Yun Xing tidak bisa melepaskan Paman Wen. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Dan 31 surga jade soverein itu sudah bergegas. Ye Yuan berada dalam bahaya besar. Bab 2629 Formasi 100 Racun Orang yang berani untuk berani menimbulkan masalah di wilayah Sekte Surgawi Sang Yuku pantas untuk dibunuh. Sebuah teriakan keras datang dari atas kehampaan. Itu adalah Ling Wan Cheng. Lima Master Sekte Besar bergegas pada saat yang sama. Alian sipil membuat persiapan menyeluruh. Jadi bagaimana mungkin lima Sekte Besar Surgawi menjadi amatir. Lima Master Sekte Besar pindah pada saat yang sama, seberapa mengejutkan keributan itu. Dan tepat pada saat ini, pedang yang menakjubkan naik ke langit, terbang lurus ke arah lima Master Sekte Besar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Siapa ini, untuk benar-benar berani bergerak melawan lima Master Sekte Besar dengan kekuatannya sendiri? Siapa lagi orang ini jika bukan Xiao Fei Bai? Dalam satu nafas, Xiao Fei Bai bentrok dengan lima Master Sekte Besar. Dalam sekejap, Xiao Fei Bai dan lima Master Sekte Besar bertukar lebih dari seratus gerakan. Lima Master Sekte Besar sebenarnya tidak dapat membebaskan diri untuk beberapa waktu. Sudah lama berantakan di depan Cloud Leisure Establishment. Lima kekuatan besar surgawi dari Sekte Surgawi Jade Sovereign Heaven juga bergerak dengan kekuatan penuh saat ini. Hanya saja reaksi mereka jelas tidak secepat Pil Alliance dan Faksi lainnya. Meskipun mereka bergerak, mereka hanya bisa menghalangi selusin orang. Masih ada hampir 20 langit berdaulat Giyok yang bergegas di depan Ye Yuan. Ketika Feng Suanyi melihat adegan ini, jantungnya tidak bisa menahan berdebar, berpikir dalam hati bahwa itu sudah berakhir. Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin ada kebetulan di bawah pembunuhan bersama 20 Jade Sovereign Heavens yang terdekat berjarak kurang dari 200 kaki dari Ye Yuan. Sedikit jarak ini hanyalah satu nafas ke pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan bahkan tidak menggerakkan otot, terlihat seperti dia ketakutan konyol. Ketika surga berdaulat Giyok itu melihat pemandangan ini, sedikit senyum kejam melintas di sudut mulutnya. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Membunuh secara pribadi seorang jenius yang bisa mengalahkan Putra Suci adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika Huang Fu Kluting di menara pengawal melihat pemandangan ini, secercah senyum muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, tidak peduli seberapa mengerikan si jenius, itu juga tidak berguna jika dia mati. Kemampuan. Tapi segera, senyum di wajahnya membeku. Selusin orang yang bergegas menuju Yeyuan benar-benar berhenti pada saat yang sama. Dan sosok Yeyuan juga melayang keluar dari pengepungan lebih dari selusin orang tanpa tergesa-gesa. Ekspresi terkejut muncul di wajah Huang Fu Kluting dan dia bergumam, ini. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat. Dia melihat bahwa uap panas benar-benar muncul di atas kepala pembangkit tenaga listrik Jade Soverein Heaven itu. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Huang Fu Kluting masih tidak mengerti apa yang terjadi? Racun yang digunakan. Stratum surgawi yang lebih agung, jenis racun apa yang dia gunakan untuk dapat mempengaruhi 20 surga penguasa Giyok pada saat yang bersamaan. Alis Huang Fu Kluting berkerut dan dia berkata dengan suara serius. Adegan ini juga mendarat di mata Feng Suanyi, Luo Yunxing, dan yang lainnya. Melihat Yeyuan berhasil keluar dari pengepungan, pikiran mereka tidak bisa menahan gemetar. Anak laki-laki ini memiliki gerakan yang sangat mengejutkan. Menghadapi pengepungan hampir 20 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven, dia benar-benar bisa melarikan diri dengan selamat. Melihat Yeyuan melayang keluar dengan tidak tergesa-gesa, wajah-wajah langit berdaulat Giyok itu semuanya mengungkapkan ekspresi marah. Bukannya mereka tidak ingin membunuh, tetapi mereka kuat dalam kemauan, tetapi kurang kekuatan. Meskipun racun ini tidak mematikan, itu sangat mempengaruhi gerakan mereka. Terutama salah satu racunnya, bahkan memiliki efek mati rasa. Langit berdaulat Giyok yang menyerbu tepat di depan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia diracun. Selanjutnya, dia terkena banyak racun. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar terjebak dalam formasi racun. Secara kasar menghitung, dia benar-benar terkena seratus jenis racun. Selanjutnya, efek dari racun ini berbeda satu sama lain. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com Beberapa menargetkan meridian, beberapa menargetkan esensi surgawi, beberapa bahkan menargetkan keilahian asal. Dengan seratus jenis racun yang ditumpangkan bersama, itu benar-benar membuat fungsi tubuhnya untuk sementara menjadi lumpuh. Sama seperti mesin yang tiba-tiba macet. Orang ini jelas tepat di bawah hidungnya, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan. Berengsek. Surga penguasa Giyok ini tidak berani berlama-lama, mengeluarkan racun di tempat. Ada banyak pembangkit tenaga listrik surga Soverein Surga dari lima sekte surgawi besar yang menunggu di setiap sisi. Diracuni saat ini, bahkan jika itu hanya diracuni sedikit, itu akan berakibat fatal. Benar saja, tepat pada saat ini, surga penguasa Giyok dari lima sekte surgawi tiba. Iga jade Soverein Heavens terakhir di belakang langsung diretas sampai mati. Hanya sedikit keterlambatan ini, para pembunuh surga berdaulat Giyok itu semua jatuh ke dalam kepasifan. Dan Ye Yuan juga langsung melayang ke area aman. Hahaha, anak yang hebat, memang kamu tidak mengecewakanku. Ye Yuan, tunggu sebentar, master sekte ini akan segera ke sana. Ketika Feng Suanyi melihat Ye Yuan melarikan diri dengan hidupnya, dia tidak bisa menahan tawanya dan berkata kepada empat master sekte besar lainnya, aku akan menyerahkan orang ini kepada kalian semua, aku akan melindungi Ye Yuan. Petik 2. Lanjutkan. Yang Jie menjawab, tidak peduli seberapa kuat Xiao Fei Bai, itu juga tidak mungkin untuk mengikat lima master sekte besar pada saat yang sama. Penampilannya sebelumnya hanya untuk mengulur sedikit waktu bagi orang-orang di bawahnya. Sekarang setelah rencananya gagal, dengan empat master sekte besar yang menjebaknya, itu sudah cukup. Feng Suanyi memaksa Xiao Fei Bai mundur dengan satu gerakan, sosoknya terbang ke arah Ye Yuan seperti anak panah yang lepas dari tali busur. Xiao Fei Bai masih memiliki ekspresi dingin, tetapi selama pertempuran sengit, alisnya sedikit berkerut. Dia tahu bahwa rencananya gagal. Namun, kekuatan Xiao Fei Bai masih mengejutkan lima master sekte besar. Menghadapi pengepungan lima master sekte besar, Xiao Fei Bai benar-benar bisa bertahan begitu lama. Tingkat kekuatan ini sangat mencengangkan. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com Lima master sekte besar tahu dalam hati mereka bahwa kekuatan Xiao Fei Bai tidak di bawah salah satu dari mereka. Hanya siapa dirimu yang terhormat? Yang Jie bertanya. Gerakan tangan Xiao Fei Bai tidak melambat saat dia berkata dengan dingin, Allah bela diri surgawi alian sipil, Xiao Fei Bai. Pertempuran hari ini, nama dari lima master sekte besar memang sesuai dengan reputasinya. Sayangnya, aku tidak bisa bertarung dengan milikku. Sepuasnya, di masa depan, Xiao ini secara alami akan mencari bimbingan dari kalian berlima. Selamat tinggal. Niat pedang melonjak di tubuh Xiao Fei Bai, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Pedang ini luar biasa sampai ekstrim. Ketika Luo Yun Xing yang saat ini berada dalam pertempuran sengit merasakan niat pedang ini, ekspresinya langsung berubah liar. Tatapannya mengungkapkan niat pertempuran yang kuat. Pedang Xiao Fei Bai sangat mengejutkannya. Terlalu kuat. Orang-orang berbakat memang tetap bersembunyi di Pill Alliance. Menolak empat master sekte besar dengan pedang, sosok Xiao Fei Bai bergerak, menghilang dari langit. Menarik. Pada saat yang sama, dia bahkan meninggalkan sepatah katapun. Pembangkit tenaga Pill Alliance tahu bahwa masalah ini sudah tidak dapat dilalui dan mundur satu demi satu. Di menara pengawas, Huang Fu Kluting mengerutkan kening dan berkata, seratus formasi racun. Aku tidak menyangka jalur racun bocah ini benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sungguh bocah yang tangguh. Selesai berkata, sosok Huang Fu Kluting melintas, menghilang. Melihat sosok jauh Xiao Fei Bai, empat master sekte besar memiliki wajah serius. Aku tidak menyangka bahwa Pill Alliance benar-benar memiliki ahli yang tangguh. Kekuatannya sepertinya tidak di bawah kita. Hua Zio berseru sambil menghela nafas. Hehehe, tidak perlu menaruh bulu di topimu sendiri. Dalam satu lawan satu, kita mungkin bukan tandingannya. Yang Jie berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Hua Zio tersedak, tapi dia tidak membantah juga. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yang Jie adalah kebenaran. Kekuatan Xiao Fei Bai ini sangat kuat. Ling Wan Cheng menghela nafas dan berkata, aliansi Pill ini telah menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Dalam waktu dua bulan, mereka dapat memobilisasi begitu banyak pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok. Kemungkinan besar, kekuatan mereka jauh melebihi imajinasi kita. Faksi ini bahkan lebih menakutkan daripada kita bayangkan. Yang Jie sedikit menganggup dan berkata, lima sekte kita tidak bisa lagi terpecah belah. Kalau terus begini, kekuasaan yang dimenangkan oleh Tuan Zhuobufan pada akhirnya akan hilang oleh kita. Bab 2630 Perselisihan Di aula utama sekte surgawi Sangyu, lima master sekte besar duduk menurut tamu dan tuan rumah. Kursi ke-6 adalah Ye Yuan. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik jade Sovereign Heaven yang berkualifikasi tinggi juga ditempatkan di bawah Ye Yuan. Bisa dilihat seberapa tinggi pertarungan ini membuat status Ye Yuan tercapai. Menjadi terkenal di seluruh negeri dengan satu pertempuran. Pertempuran alkimia Ye Yuan dan Chang Yong Ning menumbangkan pemahaman dunia tentang alkimia. Termasuk para tetua sekte ini, baru sekarang mereka tahu bahwa bahkan ada kelas sejati di atas kelas 9. Ternyata afinitas tidak diatur dalam batu. Baru saat itulah mereka tahu seberapa dalam fondasi Pill Alliance. Kenyataannya, setelah pertempuran ini, ketakutan lima master sekte besar terhadap alian sipil semakin dalam. Pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti apa yang bisa dilakukan oleh vaksi jalur alkimia yang begitu kuat. Siaw Feibai hanyalah salah satunya. Tuan-tuan, selama bertahun-tahun, kami telah menjadi katak di dasar sumur. Kekuatan yang diperlihatkan alian sipil kali ini sangat mengejutkan master sekte ini. Bukan hanya kekuatan jalur alkimia mereka, tetapi juga kekuatan jalur bela diri. Tatapan yang jie menyapu wajah semua orang, kata-katanya penuh kesungguhan. Penampilan Siaw Feibai memberi tekanan luar biasa pada lima sekte besar. Ketika Ling Wan Cheng mendengar itu, dia juga melanjutkan, kekuatan pria dengan ekspresi dingin itu hanya lebih dan tidak kurang dibandingkan dengan kita berlima. Sensasi yang disebabkan oleh pertempuran alkimia ini terlalu mendadak, kemungkinan besar, Pill Kebon. Aliansi juga tertangkap basah, tapi, hanya menilai dari kekuatan yang mereka tunjukkan kali ini, kekuatan Pill Alliance tidak terduga. Yang jie sedikit menganggup dan berkata, aliansi Pill bangkit setelah Tuan Zuo menghilang. Faksi ini sangat misterius, jarang menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Selama ini, kita hanya tahu bahwa para alkemis surgawi yang berasal dari aliansi Pill mereka sangat kuat. Tapi hanya sampai hari ini, apakah kita tahu bahwa mereka tidak hanya kuat, tetapi juga kuat di luar imajinasi kita. Dengan kekuatan jalur alkimia mereka, mereka benar-benar dapat membuat sekumpulan tentara Marsial Dao yang kekuatannya tidak akan kalah. Kepada kami para pendaki. Feng Xuanyi menganggup dan berkata, aliansi Pill yang memboykot sekte surgawi aman beladiriku kali ini, sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Mereka seharusnya merasa bahwa akumulasi kekuatan mereka sudah cukup untuk pergi dari belakang layar ke depan. Panggung, Mereka memboykot sekte surgawi aman beladiri saya untuk membuat dunia kagum dan mengungkapkan kekuatannya. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa sekte surgawi aman beladiri saya menghasilkan yeyuan, benar-benar mengganggu rencana mereka. Kata-kata dari beberapa master sekte besar membuat ekspresi dari berbagai tetua sekte menjadi sangat serius. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Jelas, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Di Peel Alliance, sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik asli. Dan pembangkit tenaga listrik asli dan ascender secara alami adalah dua kubu yang memiliki perbedaan yang jelas antara satu sama lain. Bahkan ingin memancing di perairan yang bermasalah pun sangat, sangat sulit. Oleh karena itu, keberadaan Peel Alliance seperti pedang tajam, tergantung tinggi di atas kepala mereka. Yang Jie berkata, saat ini, wilayah surgawi lima cahaya kami telah membuat terobosan bersih dengan aliansi Peel. Master Sekte lima sekte kami telah memutuskan bahwa mulai sekarang, lima sekte kami akan bekerja sama untuk sepenuhnya melenyapkan kekuatan aliansi Peel. Tanda seru petik dua. Para tetua gemetar, wajah banyak orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Seorang tetua beralis putih berkata dengan cemberut, Sekte Master Yang, masalah ini sepertinya tidak pantas, kan? Benar-benar melepaskan diri dari aliansi Peel, para murid masih baik-baik saja, tapi bagaimana kita, jadi Soverein Heavenly Stratums ini berkultivasi di masa depan. Meskipun lima master sekte besar sudah mencapai konsensus tentang masalah ini. Tetapi dalam setiap sekte, itu juga tidak harmonis. Mereka yang mempermasalahkannya bukanlah minoritas. Pada kenyataannya, sehubungan dengan operasi kali ini, setiap sekte memiliki banyak tetua yang keberatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin giliran Peel Alliance dan sekte lain untuk bertindak liar di wilayah lima cahaya wilayah surgawi? Berbagai tetua sekte yang datang ke Kludark Great Nation kali ini hanya beberapa. Pada saat ini, tetua lainnya angkat bicara dan berkata, lima sekte, hanya putra suci aliansi Peel yang sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu alam macam apa yang akan dicapai oleh Alkimia Dao dari pemimpin aliansi Peel? Wilayah Yeyuan Bakat dan kekuatan memang sangat kuat, tapi bisakah dia memperbaiki Peel Surgawi kelas 4? Lima sekte kami ditambahkan bersama saat ini hanya memiliki Ku Yan dan Dong Rui, dua alkemis surgawi kelas 4 juga. Bisakah pavilion Peel mengeluarkan Peel Surgawi kelas 4 untuk mendukung lima surga berdaulat dari sekte besar surgawi kita? Tidak peduli seberapa kuat Yeyuan, dia juga hanya setingkat dengan putra suci aliansi Peel. Dia bukan Lord Zwo Bufan dan tidak bisa mendukung kita para Aschenders. Ini semua salah bocah ini. Jika bukan karena dia, kita juga tidak akan berakhir dalam situasi ini dengan Peel Alliance. New Garis Bawah Chapters diterbitkan di novelringan.com Saran yang Jiedi tentang keras oleh banyak tetua. Meskipun orang-orang ini bukan pemimpin sekte, mereka memiliki suara yang bagus di sekte tersebut. Bobot kata-kata yang mereka ucapkan sangat berat. Meskipun Master Sekte itu kuat, itu juga tidak mungkin untuk menutupi langit dengan satu tangan di sekte sebesar itu. Oleh karena itu, ada aliansi kali ini. Mendengar keberatan, benar, para tetua ini, lima Master Sekte besar semua mengerutkan alis mereka dengan erat. Mampu menjadi Master Sekte, Cakrawala dan keberanian mereka bukanlah yang bisa dibandingkan dengan para tetua ini. Mungkin lima Sekte besar surgawi masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Tetapi pada masalah prinsip utama, kelima orang itu secara mengejutkan sepakat. Menyaksikan kekuatan Peel Alliance, kelima orang itu sangat menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu secara mandiri. Jika lima Sekte besar surgawi masih belum bersatu, krisis lima wilayah surgawi cahaya mungkin akan segera tiba. Tetapi para tetua ini jelas tidak dapat melihat ini. Dalam pandangan mereka, kepentingan langsung lebih penting. Kepentingan apa? Peel Surgawi. Peel Surgawi kelas 4, Peel Surgawi kelas 4 berkualitas tinggi, hanya aliansi Peel yang bisa menyediakannya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan Peel Alliance. Masing-masing dari darah para tetua ini mendidih karena marah, tetapi ujung tombak kata-kata itu secara bertahap menunjuk ke arah Ye Yuan. Novel paling up to date diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novel ringan.com. Yang paling ganas adalah tetua beralis putih. Dia adalah penatua kedua miryad Manifestation Heavenly Sek, Duan Yongchun. Lakukan apa yang saya katakan, bawa Ye Yuan turun dan kirim dia ke Peel Alliance untuk menebus kesalahan dan meredakan amarah mereka. Kata Duan Yongchun. Cukup, Feng Suanyi serius tidak bisa mendengarkan lagi. Dia memarahi dengan marah dan berkata, Duan Yongchun, gunakan otakmu untuk berpikir dengan benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Peel Alliance adalah amal? Mereka sebenarnya menggunakan Peel Surgawi untuk mengendalikan seluruh benua Rain Clear. Duan Yongchun mencibir dan berkata, Huhu, kata-kata Duan ini, jika Master Sekte Feng tidak suka mendengarnya, lupakan saja. Tapi, kata-kata ini terlalu melebih-lebihkan untuk menimbulkan alarm. Benua Rain Clear begitu besar, bagaimana bisa? Apa yang bisa dikendalikan oleh alian sipil? Feng Suanyi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan tiba-tiba berdiri. Lima Master Sekte besar terkejut, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ye Yuan perlahan berjalan menuju Duan Yongchun, tetapi yang terakhir terkejut dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Apa? Tuan Ye akan mencela Duan ini di depan umum karena beberapa kejahatan. Bodoh! Ye Yuan meludahkan sepatah kata pun dengan acuh-ta'acuh. Tatapan Duan Yongchun berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, Apa yang kamu katakan? Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku berkata, Bodoh! Semua yang hadir, Kalian semua bodoh! Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari berbagai tetua Sekte berubah satu demi satu. Nak, Stratum surgawi luhur agung yang sangat kecil benar-benar berani menghina kita, pantas untuk mati. Kamu pikir kamu siapa? Untuk benar-benar berani mengucapkan ocehan liar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sesepu ini tidak berani melakukan apapun padamu? Master Sekte Feng, Apakah Marsial Sekur Sekte Surgawi Anda mendisiplinkan murid seperti ini? Para tetua sangat marah dan memarahi Ye Yuan dengan marah satu demi satu. Ye Yuan hanya tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Maaf, saya bukan murid. Ye ini adalah tetua Sekte Surgawi yang aman, status saya setara dengan semua orang. Jadi, apa salahnya memarahi kalian bodoh?